bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penasaran ya bro dengan 4.2 nya jadi ini motornya ya jet x25r oke jadi disini tadi sudah gue kasih tau kemarin ya 4.2 nya ini ya jadi kesininya gue pakein sambungan stainless dan disini dikasih pegangan biar nggak geser ke dalam atau keluar ya karena di bagian sininya menggunakan bracket kayak gini dan ini slasernya akra popik ya bro yang nggak bisa dikelotok beda dengan yang sebelah sana suka akra popik tapi bisa dikelotok nih bro tapi kali ini kita nggak bisa dikelotok nih lo kagak percaya ya kita kelotok aja ya oke bahkan pakai buku pun nggak nempel bro oke jadi kalau dikerinda majebol ya jangan dikerinda lah oke jadi disini moncong sudah hitam ya tuh hitam nih ya jadi ini bekas pakaian bro nih masih inian jadi apa ya emang udah nempel tadi di motornya terus gue cuma buatin leher jadi akra popiknya ini bukan gue yang bikin kalau gue yang bikin gua pemalsu ya tapi segera Alhamdulillah sampai saat ini gua nggak pernah mau masukin barang orang yang apalagi akra popik Wow keren ya ini karbon original bukan karbon apa tuh dikemek-kemek begini dapet bro nggak keras gitu dikepok-kepok begini juga beda warnanya ini ya suaranya tuh beda-beda dengan yang sebelah sana Oke diketoknya petang-petang Oke karena dilapisin dan ini bukan stiker ya tapi asli keplar karbon Oke jadi pegangan juga karbon di sini ada apa tuasnya gantungan ya kayak gini karena nggak pakai bus tape ya nih bodinya lagi dipasang-pasangin dulu bro buat kalian yang penasaran inilah 4-2 nya ya agak sedikit ke ini tuh udah gua ganti dimana yang originalnya di sini ada benjolan di sini ada rongga terus ada benjolan dan kenal potnya cuma nongol segini doang kali ini kita panjangkan ke belakang kalau posisi ini mah tadi juga udah posisi begini bro jadi dia bawa kenal pot originalnya itu cuma minta di slipper nih kayak gitu aja ya Oke materinya seperti ini di sini ada pair cuma satu di bagian bawah sama kayak standar racing gua di bagian bawah bro jangan-jangan akra popik ini idenya dari gua becanda becanda ya ya gua maafasih brew rakyat jelata ya amin oke mudah-mudahan ini memandu kita semua jadi ini menggunakan kenal pot standarnya untuk bagian depan di original bro ya original gua nggak tahu alasannya kenapa dipakein kayak gini tapi nyatanya gua dipinta buat begini ya gua nggak ngerti nggak paham jadi buat lu yang mungkin kenal orangnya atau kenal motornya tanya aja ke orangnya kenapa enggak mau pakai full racing dan kenapa enggak pakai standar dibobok ya gua nggak pernah mau tahu itu ya yang jelas project gua dan permintaan dari eh klien gua sudah gua kerjakan dengan semaksimal mungkin ada pun hasil kekurangan dan kenebihannya tergantung netizen sih sebetulnya ya bukan tergantung yang gua ya kalau kata gua sih ini dan disaksikan sama orangnya udah maksimal dan cam dah pokoknya mah tapi ya tergantung kita-kita orang brew yang ngomni lah ya gua cuma rakyat biasa dan kerjanya cuma begini aja tangan kotor kaki kotor ya bengkelnya juga nggak punya keramik nggak ada AC tapi mudah-mudahan hasilnya karya-karyanya bisa bersaing dengan di kancah dunia brew amin 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 oke tapi nggak jadi masalah ya kita lanjutkan ya brew jadi pemasangan bodi ini karena tadinya ada bodinya juga ya brew ya nah ini lehernya leher original ya empat cylinder bro ini ninja jetpack 2.5r 25r bukan 2.5r tapi 25r banyak pelindung ya brew motor gini ya udah pelindung di bagian sini juga tadi jadi anti anti apa anti recet kalau jatuh nggak tergores katanya ya sekalinya tergores waw ini waw modalnya gedean brew lancernya ACA Mopik tunggu prosesnya dulu ya kalau buat kalian yang penasaran pengen tahu suaranya seperti apa karena ini cukup berbeda ini nggak full racing brew jadi standar depannya ini standar original ya cuma tabung bawahnya gua copot aja dan besok-besok buat kalian yang mau bertanya Bang bisa nggak tabung standarnya dipasangin lagi di situ ya nggak tahu lah kalau ada yang percaya ke gua ya Insyaallah gua kerjakan semaksimal mungkin ya brew dan ini hasilnya seperti ini bisa kita lihat ya mudah-mudahan hasilnya baik dan buat kalian sekali lagi gua ingatkan yang mau datang ke SKR Racing Ecos bisa ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau PAWA di 0815 1394 3798 ini jawab 4 satunya itu brew tadi kemarin apa rusak ya ada 4 satunya dan ini 4 2 terima kasih telah menerima kasih telah menonton Oke, bodinya sudah selesai bro Tinggal winglet Di bagian depannya Ini juga terbuat dari karbon Bukan terbuat dari Tanah Lempung Sudah rapi semua Hasilnya kayak begini Oh iya, pera itu bro Di bagian bawah belum dipasang Ah, batuk bro Sebelah sonohan lagi aja bro Coba dipin Cek engine-nya nyala Sensornya tadi sudah dicolokin Sensor Sensor, sudah Mencorkin lagi hatinya Bapak-bapak Dapatin Kecangan lagi bagian depannya 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadaa